Halo guys, kembali lagi barengan Garasi 77 Channel guys, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat guys, tidak kurang suatu apapun guys Kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik menurut gue guys ya Karena ini bukan JDM, ini muscle ya, American muscle Mobil yang American muscle, tapi menurut gue ini keren banget guys Keren banget terutama dari sisi warna, tampol, pokoknya gahar banget deh Kita akan lihat nih guys ya, kita akan review guys ya Tapi sebelumnya bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya Tolong guys, di pencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka dengan video ini, nanti bisa di like, di share, komen juga di persilakan guys Oke, let's check it out Oke guys, ini dia, 2018 Dodge Challenger SRT Demon ya guys ya Ini kalau nggak salah mobilnya Vsenverius juga ya, kalau nggak salah ya guys ya Dan ini menariknya ketika gue lihat di gantungan, warnanya hitam, macho banget Tamponya juga bagus ya guys ya, ada warna merah-merahnya juga di bagian cup mesinnya ya Dan, apa namanya, si live ring ini juga lumayan bagus ya guys ya Ada warna doffnya, hitamnya ada warna yang mengkilapnya juga guys ya Yang bling-blingnya juga Jadi menarik banget Dan kalau nggak salah salah satu viewernya Garasi 77 Channel juga minta ini untuk di-review Oke, gue akan review ini guys ya, kita akan review ini Karena gue juga penasaran Dan sebelumnya kalau nggak salah di 2023 ini juga dia keluar dengan warna birunya Juga biru yang agak-agak metal fix ya guys ya, agak-agak bling-bling juga Cuma entah kenapa, gue ketika ngeliat yang biru itu nggak terlalu tertarik ya Karena terlalu gonjreng, tapi ketika gue ngeliat yang hitam ini Wih, keren banget guys ya, macho banget asli Oke guys, langsung aja kita review dari carnya seperti biasa Ini dia adalah Hot Wheels, disini lagunya ya Dan dia adalah mobil ke-151 dari 250 mobil di tahun 2023 ini guys ya Lock 2023 Ini art card-nya guys ya, keren banget ya Ada tampu warna merah disini juga ya Lavery merah, disini juga ada gambar Demon-nya juga Nanti kita akan lihat ya guys ya Dan ini adalah mobilnya, yang namanya guys 2018 Dodge Challenger SRT Demon Dari Muscle Mania ya Jadi bukan JDM ya guys ya Sekali-kali kita review lah yang American Muscle ya guys ya Dia adalah mobil ke-6 dari 10 mobil ya Di si Muscle Mania ini Mantap, dan kita lihat belakangnya guys Belakangnya seperti ini ya HKK90 harusnya bukan HKK90 ya Karena ini udah castingan lumayan lama ya guys ya 2018 Dodge Challenger SRT Demon Muscle Mania Dan ini juga keluar Majoret-nya juga guys ya Gue pernah juga review yang versi Majoret-nya Bagi yang mau nonton versi Majoret-nya Bisa klik aja di pojok kanan atas Dan kayaknya sekilas Kalau versi Majoret-nya tuh Lebih gede ya guys ya Lebih, apa namanya, lebar gitu Mobilnya dibanding si Hot Wheels ini Hot Wheels ini lebih mungil kayaknya Oke, dia copyright 2021 Mattel ya guys ya Dan ini sudah berlicense dengan Dodge ya Dan dengan Mopar juga nih guys Mantap ya Oke Nah ini barcode-nya Seperti ini guys ya Sama seperti yang lain Dan kita akan bongkar aja nih guys Kita akan cek lebih detail lagi nih guys Gimana kerennya nih ya Aduh, udah gak sabar ya Kayaknya keren banget sih guys ya Menarik sih, cuman ya mobilnya Mobil American Muscle ya Jadi mungkin gak akan cuan juga sih guys Cuman kita akan lihat Gimana kerennya ini mobil Oke guys, mari kita bongkar Oke guys, sudah terbongkar dari garasinya guys Ini dia garasinya Kita taruh dulu mobilnya di sebelah sini guys ya Dan ini dia dari kartunya Secara keseluruhan seperti ini guys ya Mantap Hitamnya keren banget ya Ini dia die case-nya guys Tuh, lihat Gila Keren banget ya Mantap Ih News guys Jadi gue suka banget dengan warna Pilihan warna visual build ini guys ya Ada warna hitamnya black solid gitu Ada yang agak-agak grey gini ya guys ya Dan ada warna merahnya gitu guys ya Jadi simple Tapi menarik banget tuh guys ya Entah kenapa Kalau dibandingin yang biru Kayaknya terlalu norah ya Jadi gue lebih suka yang warna hitam ini guys Mantap ya Oke guys, kita langsung review Dari bagian bawah seperti biasa Ini ada tulisan 2018 Dodge Challenger SRT Demon RTM FCA US LLC 2018 FJV76 ya Jadi memang dia castingan lama guys Copyright 2018 Yaitu dikeluarin di castingan di 2018 Mattel 1186 MJ1N Helmet in Malaysia Ada lambang hot wheel-nya disini guys ya Mantap Terus disini bagian bawahnya lumayan detail ya guys ya Ada gardannya, ada asnya, segala macem ya Dan ini pasti base-nya plastik Dan band-nya pun juga plastik Oke, kita ke sebelah kanan guys Seperti ini Ini ada pelaknya ya Pelaknya pelak bintang ya Dan kalau misalkan teman-teman mau ganti jadi bahan karet nih Ini keren banget Asli keren banget Bahan karet terus velgnya velg bintang juga Wih, keren ya Ntar deh, kali aja gue punya waktu untuk merubah ini Jadi keren ya Ini guys, lihat disini Disini ada tampo M ya Mopar-nya nih guys ya Ada logo Mopar disini yang tidak terlalu kelihatan Tapi sebenarnya dia ada berbeda Agak-agak warna abu-abu dikit gitu guys ya Agak-agak hitam muda gitu Sama dengan warna SRT disini ya guys ya Dan ada stripping juga nih dari bagian bawah Sampai ke bagian atas gini ya Keren banget ya Jadi kalau dilihat pakai cahaya tuh kelihatan baru kelihatan ya Bahwa dia ada perbedaan Warna tamponya dengan si warna bodinya ya guys ya Mantap Terus ada lambang diamond disini guys ya Nanti kita makroin Kita akan lihat lebih detail lagi nanti Dan disini harusnya lampu kali ya Atau lampu sen ya Cuman keren banget dikasih warna merah atau orange kayak gini Jadi kelihatan ya guys ya Terus ada garis pintunya jelas Handle pintunya jelas Dan kacanya bolong ya Dan setirnya pasti setir kiri guys ya Ini juga ada kaca di bagian segitiga belakangnya ya guys ya Lumayan mantap Terus kayaknya sih Apa namanya Si kursinya cuman satu ya guys ya Kursinya tuh cuman bagian supir doang Bagian penumpangnya gak ada kursinya ya Mantap guys ya Terus ada bumpernya Bukan bumper Fender ya Fender mobilnya Fender bandnya ya Mantap Terus bagian base-nya Ini dia jadi kelihatan yang bagian plastiknya Cuman karena warnanya hitam Jadi gak terlalu kelihatan kalau dia plastik ya guys ya Ini kenapa nih guys Kayaknya gue ada den dikit nih ya Jadi lumayan yang cacat juga nih yang gue punya nih Bagian pintunya ya Tapi overall oke guys ya Tulisan SRT-nya jelas Bagus Dan warna Logo Mopar juga keren ya Nanti kita makroin Kita ke sebelah kiri guys Dan ini warnanya hitamnya blink-blink banget ya Jadi kalau Gimana ya Keren banget lah Gahar banget gitu ya Maconya maco abis nih guys Sama seperti sebelah kanan guys ya Ada lampu sen-nya disini Bagian belakang Terus disini ada logo Mopar-nya juga Ya ada Apa namanya Stripping-nya Bagian bawahnya Dan bagian sampingnya SRT-nya juga ada Dan ada logo Demon-nya juga disini guys Ini logo setan nih guys Dan disini juga ada Bagian depannya juga ada Lampu sen-nya yang warnanya Warna agak merah atau orange gitu ya guys ya Dan garis pintunya jelas Handle pintunya juga jelas Dan ini kelihatan kursinya guys ya Kursi skupirnya ya Jadi bagian penumpangnya tidak ada Dan lumayan bagus Dan pelknya juga seperti ini guys ya Kita ke bagian depan guys Nah bagian depan ini lumayan Bagus-bagusnya gini guys Dia semuanya besi ya Dari bagian atas Sampai bagian bawah ini besi semua Ada grid-grid juga disini Lampunya juga kelihatan Dicetak Bagus banget ya Sayangnya tidak diwarnai ya Jadi dia warnanya sesuai dengan Bodinya warna hitam Cuman grid-nya jelas ya Meshnya laba-labaannya gitu ya Kelihatan ya Dan ini besi semua Dari bagian sini sampai atas ya Dan yang bagian bawah ini Cuman yang agak bagian lidahnya ya Itu dari plastik ya Nyatu dengan si base Jadi overall ini besinya Lebih dominan ya Untuk bagian depannya Dibanding plastiknya Kita ke bagian kamasinya guys Nah ini yang gue liat Suka banget ini SRT merahnya ya Bagus banget Dan di bagian tengah ini Juga ada perbedaan warna ya guys ya Jadi ada gray-nya di tengah Jadi membentuk kayak Apa namanya Apa nih Bentuk-bentuk kayak gini ya guys ya Lengkungan-lengkungan ini Jadi kelihatan Ditandai dengan warna yang berbeda juga Dan ini Ini juga dari die-case ya Harusnya mungkin bolong Tapi dia tidak dibikin bolong Sama si Odil Tapi lumayan jadi Kelihatan ada lekukannya ya Keren banget ya guys ya Jadi gak cuma sekedar Apa namanya Cup mesin seperti Layaknya ini Tapi ini mobilnya Mobil yang bertenaga Horsepower yang tinggi kali ya guys Jadi seperti ini Terus disini kelihatan Tidak ada wiper guys ya Tidak ada wiper Tapi dashboardnya kelihatan guys Dashboardnya ada bolongan juga disini ya Keren banget ya Detail dashboardnya Terus ada Supirnya Atau setirnya Di sebelah kiri guys ya Kelihatan dari situ Terus di tengah juga ada Personnelingnya ya Kelihatan juga Ini kacanya transparan ya Dan ini bagian atasnya guys Bagian atasnya Sangat-sangat apa ya Smooth ya Tidak ada tampu apapun Dan Blink-blink banget ya Jadi bukan doff ya Bahkan ada sirip hue-nya disini guys Untuk antena mobilnya Harusnya ya Keren Dan bagian belakangnya juga Plain Plain black seperti ini Black solid seperti ini Dan semuanya nih Blink-blink semua Tidak ada doffnya Lumayan bagus sih guys ya Dan juga nih kacanya Kelihatan di bagian dashboard Atau bagian belakang Atau kursi mungkin ya Gak tau juga sih Bagian kursi atau apa ya guys ya Tapi keren sih Simple Tapi tidak terlalu Norah gitu ya guys ya Nah di bagian sini Darktailnya ada nih Cuma di bagian tengahnya Kayak ada lekukan gitu guys Jadi Gak sembarangan ya Jadi mantep banget ya Dibikin cetakannya kayak gitu Kelihatan dari bagian belakang Seperti ini guys Jadi ada kayak lekukan di tengah ini Agak ke bawah gitu ya guys ya Nah di bagian belakangnya juga Kelihatan ada lampu belakangnya Walaupun tidak diwarnain ya Ini mungkin Mungkin harusnya dikasih warna merah Atau warna apa gitu Lebih bagus ya Harusnya mungkin ada Kalau gak salah Pernah keluar di premiumnya juga kali ya guys ya Mungkin bisa komen Dan mungkin kalau premiumnya Mungkin akan kelihatan Lebih detail lagi ya guys ya di bagian lampunya Terus di bagian bawah ini guys Ini harusnya ada lemar polisinya Tapi ini adalah base ya Jadi plastik ya Jadi ini di bagian dari base Untuk sampai dari bawah sini Sampai ke bawah Dari bagian tengah ini Sampai ke bawah ya Ini adalah base Terus untuk bagian kenalpotnya Ini guys ya Kenalpotnya kotak gini ya Dua ya Jadi overall oke Walaupun tidak ada detail tulisan Atau detail warna ya Cuman cetakan daya guys Oke banget guys ya Oke guys Kita akan macroin Kita akan cek lebih detail lagi Oke guys Sudah kita macroin Langsung kita lihat dari sisi logo Mopar-nya nih guys Kelihatan dia timbul ya guys ya Kayaknya timbul Kalau dipegang juga agak-agak Berbeda juga dengan permukaan yang sebelumnya Yang samping-sampingnya gitu Ada tulisan Mopar juga tulisan ya guys ya Walaupun tidak terlalu kelihatan Ada logo M-nya juga Ini fendernya Ini bagian Lampu Zen belakangnya ya guys ya Dan ini peletnya guys Lumayan bagus ya Mantap Terus ini ada SRT-nya nih Kelihatan ya guys ya Walaupun agak terlalu Tidak terlalu rata Tapi oke banget Kalau dari jauh ya guys ya Dan stripping-nya juga kelihatan Warna grey-nya ya Garis pintunya Dan handle pintunya juga kelihatan Ini bagian dalamnya guys ya Tuh liat tuh Ada personalnya disitu Dan kursinya cuma satu Di bagian belakang itu Harusnya kursi juga kelihatannya guys ya Tuh liat Dan ini supirnya Apa supirnya guys ya Supir kanan Estir kiri Dan itu dashboardnya guys Kelihatan ya Ada pencetan-pencetannya juga Tombol-tombolnya Mantap Terus ini guys Lambang Daemon-nya ya Lambang setan-nya Nggak terlalu kelihatan Dia benar-benar bentuk setan ya Cuman mantap sih Ada kayak kelihatan Bentuk muka gitu ya guys ya Dan ini lampunya guys ya Lampu sen bagian depan Ini garisnya Lumayan oke Tuh ini handle pintunya ya Mantap guys ya Vendernya nih guys Kelihatan Dan ini side skirt-nya ya Yang plastiknya Tuh Kita ke sebelah kanan guys Seperti ini Sama ya Logo Mopar-nya seperti itu guys ya Tuh liat Ada tulisannya juga kelihatan ya Terus ada Apa namanya Lampu sen-nya Sama seperti yang sebelah kiri Ini vendernya juga Ini SRT Dan Stripping-nya Walaupun ada titik-titik kayak gitu Tidak terlalu solid ya Tapi oke Nah ini juga Harusnya lambang Gambar setannya Cuman gak kelihatan ya Gak terlalu kelihatan Oke dan ini Pelaknya juga ya guys ya Kelihatan seperti ini Side skirt-nya Ini garis pintunya Handle pintunya Dan ini bagian Itu dia guys Bagian penumpangnya Tidak ada kursi apapun ya Si sebelah supirnya Dan ini Si lampu Sen bagian depan Oke Kita ke bagian depan guys Ini dia Jadi ini kelihatan ini Mesh-nya ya Atau grid-nya ya guys ya Lumayan bagus ya Cetakannya ini Besti semua guys ya Lampunya ada Satu, dua, tiga, empat Ada dua lampu Kabut di bawah Dan empat lampu utama nih guys Yang buletan ini ya Dan ini ada di tengahnya Kayak gini bibirnya juga Dan ini lidahnya Bagian bawah ini adalah Bagian dari plastik ya guys Tuh liat Tuh sampai sini guys Kalau dilihat dari samping Itu lumayan maju ya Ini si lidahnya ya Nah kita ke bagian cup-nya guys Ada tulisan SRT disini Lumayan bagus ya Rapi Dan apa namanya Dekal di bagian cup mesin Juga oke ya Tampunya kelihatan Dan ini ada Perbedaan permukaan disitu ya Naik turunnya lumayan Dan ini pun harusnya Mungkin hasilnya bolong ya guys Untuk si udara ya Cuman disini tidak Jadi kayak Ditambahin aja Masih lagi dicetak Supaya agak naik gitu ya Cuman oke Jadi kelihatannya Dan ini dia guys Tidak ada wiper disini Dan kelihatan nih Yang tadi gue bilang ya guys Ini dashboard yang di bagian depannya Ada titik-titik seperti itu ya Dan kacanya juga Apa Transparan Ini bagian itunya guys Bagian apa namanya Cup Atasnya ya Dan ini sirip huyuhnya Polos seperti ini ya Tidak ada apa-apa Terus ini bagian belakangnya guys Disini juga kelihatan nih Ada kacanya ya Kacanya dan itu Mungkin ada tempat-tempat duduknya Bagian belakangnya Dan ini bagian Bagasinya Dan ini bagian Fendernya guys Spoiler sorry Bagian spoilernya Ducktailnya ya Lumayan pendek Tapi dia di tengahnya tuh Aduh ceklop gitu guys ya Kelihatan ya Ini dia bagian belakangnya guys Yang tidak di warnain Lampunya ya Cuma kelihatan ada 4 lampu ya Lumayan bagus Dan ini nomor polisinya Tidak ada tulisan apa-apa Tidak ada detail apapun Tapi bagian besinya Kelihatan ya Dari sini ke atas Bagian besi Dari nomor polisi Sampai ke bawah itu Adalah bagian plastik Dan ini adalah Si knallcode nya guys Mantap ya guys ya Oke Siap Oke guys Sekarang kita tes jalan dulu guys ya Kita tes jalan Dan tes membal Dan tes suspensi juga Kita tes jalan dulu guys Wih smooth ya guys ya Lumayan bagus Enak banget di dimainin guys Lancar Dan enteng banget ya ya Mantap Kita tes suspensi Tidak ada suspensi Seperti biasa guys ya Dan tes membal nya Oke mantap Lumayan bagus guys ya So kesimpulannya guys Menurut Galaxy 77 Channel Bagi yang suka dengan Apa namanya Muscle ya Mobil American Muscle Ini wajib diserok guys Karena satu Gue suka banget dengan Desain dari si body nya ya Lumayan gahar banget ya guys ya Keren banget Dan ini ada tulisan Dodge juga Gue baru nyadar nih guys Tuh Ada tulisan Dodge nya juga guys Oh my god Oke Mantap Mantap Baru keliatan Akhirnya gue cuma mau par doang guys ya Terus kesimpulannya juga Keren Jadi menurut gue Kalau emang temen-temen suka American Muscle Wajib diserok guys Apalagi kalau gue sih Apa aja gue suka ya Yang enak di mata Dan ini menurut gue Ini tamponnya bagus banget ya guys ya Warna hitamnya cocok Gahar Apalagi kalau diganti Pembaan karet Udah mantep banget guys ya Dan kayaknya memang tidak cuan Jadi kalau temen-temen dapet Di harga yang lebih bawah dari gantungan Itu beruntung banget sih Menurut gue ya guys ya Oke guys Gitu aja Review kita kali ini Semoga bisa bantu referensi Temen-temen semua ya guys ya Bagi yang belum pencet subscribe Dan loncengnya Tolong guys Dipencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka dengan videonya Nanti bisa di like Di share Comment juga di persilakan guys Oke guys See you on the next video Stay safe And peace out Sub indo by broth3rmax